bismillahirrahmanirrahim ya teman teman semuanya assalamualaikum semoga teman teman semua dalam keadaan selalu ya amin oke kali ini kita akan melanjutkan pembelajaran informasi hari kelas 9 yaitu tentang cms apa itu cms mari kita mulai oke teman teman di video sebelumnya saya sudah membagikan tentang pembelajaran menggunakan browser dan kali ini kita akan belajar tentang cms cms adalah singkatan dari content management system yang dimana pengertiannya adalah sistem perangkat lunak yang digunakan untuk mengatur dan membuat berbagai konten pada website jadi dengan cms ini kita tidak diharuskan dapat menguasai coding coding atau bahasa pemrograman untuk membuat suatu website jadi siapapun bisa membuat website dengan menggunakan si cms ini ya jadi gak perlu itu yang namanya capek capek meng coding coding ya contoh cms contoh cms yang biasa digunakan itu ada wordpress jadi wordpress ini sangat populer ya kita bisa membuat website atau bisa membuat blog dengan wordpress ini lalu yang kedua ada jumlah ya jumlah juga sama seperti wordpress ya dia juga bagus ya bisa kita gunakan sebagai salah satu cms lalu yang ketiga ada drupal ya dari ketiga contoh ini kita akan mempraktekan nanti menggunakan wordpress lalu disini keuntungan menggunakan cms ya jadi ada keuntungannya yang pertama mengurangi biaya pengeluaran dan mempercepat pembaruan informasi di dalam website ya jika menggunakan kode-kode pemrograman kita harus membuat kodenya terlebih dahulu dan itu akan biasanya akan lebih lama prosesnya ya tapi tergantung juga dari programmer tersebut tapi jika menggunakan cms itu biasanya akan lebih cepat dalam memperbarui suatu konten atau isi dalam website ya yang selanjutnya keuntungan dari cms ini kita dapat memposting konten baru kapan saja dan dimana saja tentu dengan adanya koneksi internet tapi biasanya jika tidak menggunakan cms kita harus memerlukan peralatan khusus seperti laptop atau komputer yang digunakan tapi dengan cms bisa diposting dimana saja walaupun kita menggunakan smartphone lalu tidak perlu instalasi ya tidak perlu instalasi jadi kita menggunakan cms beda halnya dengan tanpa cms itu biasanya ada framework 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 yang harus kita install lalu ada kekurangannya juga kekurangannya disini untuk penggunaan beberapa fitur tema yang digunakan dapat memiliki desain visual yang sama antara website yang satu dengan website yang lain jadi cms ini kekurangannya ya banyak yang menggunakan biasanya kalau kita mengunjungi satu website itu akan ada kemiripan dengan website yang lainnya oh berarti dia sama-sama menggunakan cms jadi kesimpulannya cms adalah perangkat lunak yang digunakan untuk membantu proses manajemen konten dalam situs web macam-macam cms yang populer yang sering digunakan ada wordpress jumlah dan drupal manfaat cms adalah mengembangkan mengembangkan website dalam mengoptimalkan website dari segi konten lebih maksimal dari segi kualitas dan tampilan oke oke teman-teman semuanya kita langsung praktekkan cara menggunakan cms kita akan membuat konten dari cms wordpress caranya buka browsernya lalu teman-teman masuk ke wordpress.com slash id seperti ini nanti akan tampil halaman selamat datang seperti ini kalau kita geser ke bawah ada template yang siap untuk kita gunakan oke jika sudah ya langsung aja kita klik buat situs web anda dan disini ya bisa juga pakai bahasa inggris ya tapi disini kita pakai bahasa indonesia aja oke anda kita bisa klik lanjutkan dengan google atau dengan apple ya kalau kita punya akun apple dan akun google tentu kita punya google kita pakai email aja disini email manual aja agar gampang kita ingat ya masukkan email teman-teman disini lalu setelah itu masukkan nama penggunanya ya nama pengguna itu username kita username untuk kita nanti masuk ke dalam halaman halaman CMS nya ya misalkan disini saya beri nama saya sendiri terus pilih kata sandi kata sandi udah ada ini pilih kata sandi kata sandi yang gampang diingat setelah itu sudah beres seperti ini kita klik buat akun anda nah jika sudah disini akan tampil halaman pilihan pilih domain disini kita berikan nama nama alamat CMS kita nantinya gunakan alamat yang gampang diingat tadi nama saya sendiri sensor informatica nah setelah itu di enter aja ya nanti akan banyak hasilnya disini ada yang berbayar ada .id .solar tapi kita pakai gratis gratis ini dia gratis kita klik pilih setelah itu kita akan diberikan penawaran lagi ya untuk pembayaran domainnya kita pilih lagi yang gratis caranya ini dia mulai dengan situs gratis oke nah oke ini dia kita sudah ada di halaman dashboard ya ini adalah backendnya jadi disini kita akan meng-input mengganti template ya mengisikan isi atau konten dari website kita ini halaman ini halaman dashboard namanya ya oke sekarang kita beli nama situs anda disini di klik aja teman-teman ya oke disini kasih nama saya contohkan judulnya ini blog pasun-sun informatika nah seperti ini oke jika sudah slogannya apa nah disini slogannya ya kita tulis misalkan belajar bareng ya contohnya aja terus kalau udah ada icon kita bisa ubah cuman saya belum ada icon ini biarin aja setelah itu kita simpan pengaturan oke kita kembali ke beranda sudah ada ya jadi nama situsnya tadi sunsuninformatika .com ya terus sekarang kita lihat hasilnya ini ada kunjungi situsnya blog pasun-sun informatika belajar bareng nah seperti ini ya dan disini ada yang bisa kita rubah ini masih bawaannya ya misalkan ke beranda disini kita ganti temanya ya tema disini ada tampilan ketik tampilan ada tema nah ini tema semuanya ada yang gratis ada yang berbayar kita cari yang gratis aja misalkan ini ya kita pilih yang backer aja keren setelah itu kita aktifkan aktifkan pilih si template terus kita aktifkan nah ini dia teman-teman ya template yang sudah kita pilih barusan kalau kita lihat disini hasilnya di perhatian jauh ini ya di menu perhatian jauh kalau kita klik hasilnya seperti ini ya kalau pakai handphone nah seperti ini kalau pakai tablet nah oke kita close aja dulu kita ganti gambar-gambarnya teman-teman disini klik aja gambarnya seperti ini misalkan foto perempuan kita ganti disini kalau kita mau kotak jadi kotak kalau mau yang rounded jadi circle seperti ini lingkaran mau ganti gambarnya gampang banget disini ada tulisan replace image ya replace image nah di klik aja terus ini ada foto ya foto bapak disini buat saya teman-teman kalau mau tambah kita tambah baru aja nanti ambil gambarnya di gambarnya contohkan tambah baru nah disini di komputer cari ya gambarnya nah seperti ini oke setelah masuk gambarnya sisipkan deh nah seperti ini beres ya oke kalau kita simpan disini ya kita perbarui ya disini nama orang lain disini kita edit dulu disini nah kita perbarui nah ini dia kita reload tuh lebih gedean ya lagi silin aja nanti kesininya tinggi 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 oke 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 itu aja cara membuat menggunakan CMS menggunakan WordPress ya semoga bermanfaat jangan lupa jangan lupa untuk teman-teman yang belum subscribe silahkan di klik subscribe kita subscribe gratis oke terima kasih banyak sudah bergabung menyaksikan video ini sampai jumpa di video keren selanjutnya assalamualaikum assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati